Asapnya gas Asapnya Waduh Oh, patah ini, patah ini Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita Kedatangan Triton HDX Dengan keluhan Asapnya tebal Sampai pampernya mau lepas Ini salah untuk Nariknya tadi, pampernya sampai lepas Seperti ini harusnya Disini harusnya nariknya Tambah diikat di Pampernya lepas Oke, ini kemungkinan Asap tebal, susah setar Kemungkinan injektornya kena Oke, kita eksekusi Oke, ini kita Dorong aja ya Nggak bisa hidup Ditaruh di tempat yang terdus itu Masuk, masak Kita semprot dulu ya Untuk memastikan Terus-terus Terus-terus Lagi Hop Tup Bentar 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 Berarti asapnya Gas Asapnya Asapnya Aduh Oh, paten nih Paten nih Kebakaran ya Ini tadi mau hidupnya disemprot ini Semprot pakai MP ya Kalau nggak pakai bengsin dipancing ya Oke, ini kita eksekusi aja langsung ya Untuk injektornya kita lepasi dulu Sudah yakin injektornya ada yang jebol ini Oke, guli terus ke truanya Pertama-tama kita lepas dulu ya Untuk akinya ya Negatifnya ya Negatif atau positifnya kita lepasi Habis itu kita lepas cover Komponen intake-intake-nya Sama cover clap-nya kita lepas Oke Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke guys Terima kasih telah menonton Oke, ini kita lepas aja Untuk pipa return-nya ya Menggunakan kunci 14 ya Kita lepasi semua Nanti kita cek Kita lepasi aja langsung ya Untuk pengunci injektornya ya Menggunakan kunci sok 10 ya Menggunakan kunci sok 10 ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita cabutnya Kita cabut juga ya Kita cabut juga ya Kita cabut juga ya Untuk bantalannya ini ya Jangan sampai masuk di Dalam ruangan ban bakar ya Ya Kita cabuti semua Oke Tinggal kita cabut aja ya Terima kasih telah menonton Ya 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 si o-ring ini ya gara-gara o-ring ini dia jepul dia lumbus jadinya kesini ya enggak nahan lagi jadinya Oke kita cek aja langsung di engine nya ya untuk bagian mana yang rusak pada injektor ya Oke ini kita cek ya kemana yang rusak untuk injektornya ya kita cek dulu udah kita pasang semua soket-soketnya ya ternyata Ritmenya yang nomor empat debul ya nomor empat ya untuk lainnya kita nggak tahu masalahnya udah pressure nya larinya kesuduh semua sudah ya yo yo positif nomor empat ya yang jebul ya untuk masurnya dia enggak nyemprotkan masalahnya udah presurnya kelarinya ke semua ya ke returnnya nomor empat itu ya masih netes oke kesimpulannya injektornya kita kalibrasi aja yang nomor empat ya langkah baiknya kita kalibrasi aja semua kita cek mana yang low pressure ya masalahnya untuk penyemprotannya enggak belum sempat belum sempat kabutkan dia ya masalahnya udah lari ke return nomor empat itu dia ke yang nomor empat jebol ya makanya asap putih itu garanya itu ya pembakarannya tidak sempurna terlalu banyak untuk ritm nya jadi dia keiritan disini ya makanya dia berbunyi kasar atau kemelatak ya saat kondisi engine nya hidup ya Oke begitu saja yang dapat saya sampaikan ya Hai tunggu part 2 nya ya Oke cukup sekian ya video saya kali ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan ya jangan lupa subscribe like and comment dan jangan lupa untuk loncengnya ditekan ya biar bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya Oke salam odomotiv sub indo by broth3rmax